Halo dulu sudah pernah kita ceritakan tentang Max Planck ini diceritakan lagi hitung-hitung ini versi kedua jadi alkisah Max Planck setelah menangkan dia Nobel dipanggil seminar sana-sini selalu diantarkan oleh sopirnya yang dia ikut menyimak lama-lama si sopir boring juga terus dia bilang seperti ini Her Professor kayaknya bosan ya kalau polanya gini-gini terus gimana kalau kita agak printer dikit kuliah kali ini nanti dimuncin printer gimana apakah rektor dari Universitas Tuan Rumah kita banting gitu waduh gak sesadis itu Profesor maksud saya gimana nanti kalau yang kasih kuliah saya aja sudah hafal kok bahannya sampai nanti cukup duduk di baris depan biasa itu pakai topi standar sopir punya saya ini wah ayo ayo pasti seru tuh Profesor Max Planck pun antusias gitu jadilah hari itu yang kasih kuliah bukan Max Planck asli tapi supirnya belum zaman internet kan ya kebanyakan orang gak hafal juga Max Planck itu mukanya kayak apa bla 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 kuliah lancar hadirin terpukau seperti diduga ya pertanyaan hadirin itu itu aja 1 2 3 semua bisa dijawab sama si supir yang Malsu jadi Profesor kena ngapus semuanya para ilmuwan fiska dimulih itu meleleng si supir itu tiap kali hadirin tepuk tangan sampai kemudian diantara hadirin ada Profesor yang tanya pertanyaan sulit pertanyaan yang tidak pernah didengar oleh si supir 1 kali pun si supir itu terdiam si jenak Profesor yang tanya jadi gemes bisa jawab gak pertanyaan saya dia mendesak si supir terusnya maaf ya saya tuh tidak menduga bahwa di kota Semaju Munih ini ada Profesor yang pertanyaan itu cemen benar oke lah untuk pertanyaan yang sesederhana itu saya akan minta supir saya untuk menjawab waduh si supir yang Malsu Profesor itu pun lalu melempar pertanyaan kepada Plank yang Malsu jadi supir bla 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 pertanyaan pun dijawab dengan jitu dan hadirin bertepuk tangan dan terpukau waduh Max Plank ini luar biasa apa antes dia menang hadiah Nobel supirnya aja bisa menjawab pertanyaan fisika sesulit itu begitu kata orang-orang moral of the story nya ya para tokoh para ilmuwan yang pintar-pintar itu kepintarannya semua sebenarnya gampang kapusan kenong hapus bahkan oleh orang-orang sederhana biur tahu-tahu bercemplung nah apalagi yang bukan tokoh bukan ilmuwan hati-hati pelajaran kedua di dunia ini ada dua kelompok manusia pintar kelompok pertama itu pintar beneran orang-orang yang ilmunya mendalam kayak Max Plank itu dan kelompok kedua sekedar supir atau yang lebih cemen dari itu yang malsu-malsu jadi profesor atau malsu-malsu pakai surban-surban dan seterusnya malsu jadi ustad malsu jadi negarawan tokoh masyarakat seterusnya untuk yang standar-standar dia udah hafal cara ngomongnya tapi pemahaman hakikat dan pengetahuannya itu cetek bedainnya susah jangan dikira gampang kenapa susah? karena pertama kita sendiri seringkali kelasnya sopir juga mana mungkinlah seorang sekelas sopir bisa bedain antara profesor asli dan rekan sejawat yang malsu menjadi profesor apakah kalau yang sopir itu pas kasih ceramah terus ngepot di atas panggung? kan enggak lurah aja itu bidat tuh bisa kayak gubernur gubernur di jaman covid gayanya bisa seperti ahli kesehatan bukan di sini tapi di Amerika ada juga asisten lurah bahasa Indonesia nya medok kapak-kapak diremehkan seluruh dunia tapi aslinya dia itu ahli beneran itu juga ada ahli bikin dok asin di berbes sana ya kan kita enggak tahu kan memang teknik bikin dok asin itu jitu itu gimana kan kita enggak tahu nah dia bilang dikempit diketek kita main percaya aja ujungnya enggak jadi asin marah kecut terus ketek kita jadi priket semua loh ajaib kan balik lagi ada soal sulit mengidentifikasi siapa yang ahli berikutnya lagi yang seringkali yang kelasnya sopir walau dia enggak begitu paham ilmunya juga rada cetek tapi dia pegang ijazah beneran ijazahnya asli template figura gitu insinyur sarjana teknik dokter master dokter dari sekolah-sekolah top atau dari universitas luar negeri jangan dikira loh ya kalau udah punya ijazah udah lulus udah wisuda itu pasti ilmunya dalam belum tentu kalau kuliah yang ngantuan kayak saya gini gimana dosen kasih kuliah kita ngawo plonga plonga tau-tau selesai wisuda loh ini kuliah udah selesai kok gak kerosol masa iya kalau ilmu masuk ke dalam diri kita terus kerasa celkit-celkit kan enggak udah wisuda tetap lolok-lolok ada itu gue banget nah di luaran sering kita lihat bukan sekarang tapi zaman dulu purba kalah general itu dipandang ahli keamanan kelas wahid di tv siaran itu waduh anggotanya berjejer pangkatnya tinggi-tinggi semua berusaha menenangkan masyarakat saudara-saudara pelakunya adalah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang belum teridentifikasi lah ngomongnya kayaknya mantep tapi itu kan artinya dia gak tau apa-apa kayak pret aja analis saham kayaknya paling rujis kalau kasih advice di media jebret begitu krisis datang investasi dia toh nyangkut semua rugi besar-besar san familiar ya kan gue banget lagi kata beberapa teman almukarom waduh gimana-mana dipanggil ustaz senior tau-tau jebret nemu masalah yang belum pernah kejadian di jaman nabi terus dia kasih fatwa lho malah keliru fatwa bujangga wah judul lagu itu malah jadi didangdutin lagi lagunya dangdut koko nah dokter ahli jantung meninggalnya gangguan jantung itu juga bukan kejadian sekali dua kali sering ahli-ahli kesehatan bergelimpangan karena tertular virus lah artinya apa soal protokol kesehatan yang efektif itu sebenarnya imunnya juga masih keliru-keliru ada yang keliru-kelirunya juga nah ahli makro ekonomi gitu kan dinobatkan jadi terbaik sedunia eh begitu krisisnya datang karena pandemi linga-lingo juga bingung bagaimana mencegah datangnya resesi gak tahu juga karena apa karena dia bukan seorang Max Planck di bidangnya sopir sih mungkin ya kan kita gak tahu walaupun alam tapi ini tadi bukan di Indonesia dislemmer dulu ya jangan ada yang tersinggung adanya ini disana di burun sahibi kalau di Indonesia itu jambut katolik setiwa jangan salah jadi ya untuk bisa tahu apakah seseorang itu ahli beneran atau sekedar sopirnya ahli itu kita bisa lihat kalau jebret dia ketemu masalah pelik yang gak pernah terjadi sebelumnya terus dia bisa kasih solusi gitu yang elegan itu baru ahli kalau enggak walaupun di jasanya dokter dokternya berjejer profesor sisan ya gemblung sorry kok jadi menyebut profesi tertentu terus kita sendiri ini kalau mau makin lama makin ahli di bidangnya harus terus belajar terus menimba pengalaman menimba ilmu dan menimba sumur jangan mentang-mentang sudah pegang ijazah dokter terus merasa paling ahli sedunia terus nyombong lah profesor fisika kuantum aja ahli di bidangnya bisa diapusi oleh seorang sopir loh kebayang gak sih profesor fisika diapusi sama seorang sopir soal mekanika kuantum aneh kan tapi itu memang bisa kejadian berikutnya lagi ya kalau ada pejabat ngomong ilmuwan terapis ustadz siapa aja pun jangan main percaya begitu saja bisa dia palsu bisa dia asli asli pun bisa ilmunya dalam bisa ilmunya cetek jadi kita harus cek and re-cek tapi jangan cek kosong pengusaha kelas B itu biasanya kalau suka kasih cek kosong sekali lagi cek and re-cek tabayun kata para guru kita ada juga di Quran surat al-hujurat ayat 6 wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa berita maka bertabayunlah bersungguh-sungguh meneliti mencari kejelasan agar kamu tidak mencelakai suatu kaum secara bodoh ceroboh yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu jadi kalau ada pejabat ngomong alih-alih ngomong ustadz ngomong jangan terbukau jangan silau eh tapi beneran saya kemarin bener-bener silau ada ustadz ramah dia profesor sekalian wih bener-bener saya silau kemecelap gitu jidatnya itu kepala butaknya ketimpas sinar matahari silau men menggilat bener ini beda lagi sih urusannya jadi besar sorry terima kasih Terima kasih.